Halo semuanya, balik lagi di channel aku McD lagi, McD lagi, McD lagi teman-teman Udah beberapa bulan ini aku sering banget bikin videonya McDonald's Dan sekarang McDonald's ngeluarin menu baru Dua menu baru yang katanya sih pedes-pedes gitu teman-teman Nah aku penasaran banget buat nyobain Aku gak tau namanya apa dan seberapa pedesnya Oke sekarang kita langsung cobain aja, ayo Halo semuanya, balik lagi di channel aku Dan di video kali ini, sekali lagi aku review menu barunya McD teman-teman Nah, McD langsung ngeluarin dua menu sekaligus Sebelumnya aku udah pernah review ayam spicy McD dan nasi udut McD Buat kalian yang belum nonton, aku taruh linknya di description box di bawah ya Selain dua menu tadi, kalau gak salah Baru aja minggu lalu McD ngeluarin menu baru Daging tumis cabai hijau Tapi sayangnya aku gak sempet nyobain Karena minggu lalu aku masih di Chiang Mai, Thailand Dan tentu saja menu McD disana beda sama di Indonesia ya Dan kali ini aku mau nge-review dua menu baru McD yang katanya pedes-pedes gitu Namanya Mc Spicy Peri-Peri dan Sichuan Nasi Ayam Spesial Ada satu hal yang lucu dari McD kalau ngeluarin menu baru Yaitu caranya mereka promosiin menu itu teman-teman Bukan cuman di neon box dan di ornamen di dekorasi ruangannya mereka Tapi juga di kostum yang dipake karyawannya itu loh Lucu banget dah Yaudah gak usah lama-lama, kita langsung cobain aja yuk Nadi aku waktu beli, Mc Spicy ini harganya lebih mahal daripada yang secuan nasi ayam spesial Dan harganya lumayan jauh ya, mungkin satu setengah kali lipat Mc Spicy Peri-Peri ini isinya ada burger, waffle fries, dan McFish Harganya Rp 54.500 Dan untuk Sichuan Nasi Ayam Spesial isinya ada nasi putih, scramble egg, ayam yang disiram saus Sichuan, dan fruity bottle Harganya Rp 37.500 Yang menarik adalah selain burger Mc Spicy yang warna hitam ini, bunnya Juga kita french friesnya ini dapetnya yang waffle fries teman-teman Bentuknya itu kayak tebel-tebel gitu sih teman-teman kayak gini Potongan kentangnya itu mirip kayak Cittato teman-teman Cuman ini lebih tebel-tebel gitu Aku mau cobain kentangnya dulu aja ya Ini enak sih Kentangnya itu masih ada kulitnya kayak gini teman-teman Dan ini dapetnya kita lumayan banyak sih Ini enak nih Aku suka Kalau burger warnanya hitam kayak gini ini pasti pakai arang teman-teman Pakai charcoal Dia ada campuran arangnya makanya dia warnanya hitam Di video aku sebelumnya aku udah pernah review salah satu resto yang menjual burger dari charcoal teman-teman Yang ini ya Harganya sih kurang lebih sama teman-teman dibanding tempat aku yang makan kemarin Tapi disini ukurannya kita bisa lihat lebih kecil ya, jauh lebih kecil Isinya kayak satu potongan ayam gitu Coba ya Hmm Ini ada campuran mayo sama saus sambal sih teman-teman ini pastinya Kalau dari namanya piri-piri itu kan salah satu menu yang dari western itu kan Dan itu salah satu menu yang cukup ternal teman-teman Piri-piri chicken, nah itu dari chicken tight atau paha ayam Tapi disini nggak ada paha ayam ya, ini kan dada ya Sausnya itu khas banget teman-teman dan itu enak banget sih chicken piri-piri itu, aku suka banget Tapi ini sama sekali bukan rasa piri-piri chicken ya Beda banget, ini rasanya kayak ya cuman mayonnaise ditambah sama saus sambal biasa sih ini Aku nggak tau maksudnya McDonald's ini mau bikin spicy piri-piri ini maksudnya piri-piri chicken atau bukan Atau cuma namanya aja Tapi kalau arahnya mau bikin piri-piri chicken rasanya Ini sama sekali nggak ada rasa piri-piri chickennya sih Cuman secara test sih overall ya not bad ya menurut aku Ayamnya sih juicy, cuman ini kayaknya bukan minyak dari ayamnya, ini minyak goreng ini Kalau rasa pedesnya nggak terlalu sih mau tau Yang ayam spicy making kemarin itu lebih pedes daripada ini Ini cuman rasa pedesnya cuman di sausnya, saus mayonnaisenya aja teman-teman Dan ayamnya sama sekali nggak pedes, kurang pedes sih menurut aku Oke sekarang aku mau cobain yang secuan nasi ayam special, ayo Ini ayamnya sih kayak ayam chicken drumstick biasa ya teman-teman Cuman diguyur sama semacam saus gitu, kita cobain bareng-bareng aja, ini saus apa ayo Enak nih, sausnya Warning, buat kalian yang nggak bisa makan pedes, mending jangan pesen yang menu secuan nasi ayam special ini Karena pedes banget Tuh liat aja sampe mengek Pedes banget ditenggorkan Bumbu secuanya kerasa banget sih teman-teman Mana nasinya udah kecelup lagi Ini jauh lebih pedes dibanding yang burgernya yang tadi teman-teman Bumbunya itu agak sedikit manis lah sebenernya teman-teman Sausnya tuh banyak ya melimpah, jadi kayak sampe tumpah-tumpah plastiknya gitu dan Pedes banget Pedesnya masih bisa ngerasain enaknya ini Ini aku suka sih McDonald gini dong kalo bikin menu baru, jangan kayak nasi uduk lagi Buat kalian yang pernah nyobain makan nasi uduknya Maggi yang kemarin, pasti tau deh maksud aku Ini lumayan, masih jauh lebih enak dibanding nasi uduknya McDonald yang kemarin sih teman-teman Itu parah sih Gak tau ya kalian suka atau gak, tapi kalo aku sih personal ini Aku suka sama sausnya sih, ini enak Ini dicocol sama telurnya sama nasinya sama kentangnya juga enak sih Oh iya teman-teman kalo ini dibandingin sama fire chickennya Ricis Mungkin setara sama yang level 1 ga ya Ini setara sama kayak yang level 1nya Ricis sih Nice Fast bite Makanya jangan kenapsuan, sampe gak muat kan Itu harusnya 2 kali gigit tau Tips makan Maggi ala Apnomad Save the best for the last Ini Yang ini namanya McFish McFish itu aku tadi dapet dari paketannya yang McSpicy Piri Piri Dia sih rasanya soda, terus rasa blackcurrant gitu Kemudian kalian bisa custom untuk dinamannya, kalian bisa request mau pesen yang mana Tapi aku ikut paketan yang defaultnya aja Dan dibawahnya ini ada jelly rasa blackcurrant, itu enak sih Oke teman-teman disini aku udah selesai makan Yang dari McSpicy itu aku yang suka adalah Waffle friesnya, itu enak sih kentangnya Terus kemudian McFishnya itu juga yang rasa belakaran enak sih aku suka Tapi yang untuk secuan nasi ayam spesial itu Pedis banget teman-teman Jadi mungkin kalo aku bisa gambarin kayak setara sama fire chicken Ricis yang level 1 ya Aku juga ngerasain kayak rasa kecap manis sih di saus secuanya itu Tapi rempahnya kerasa dan sausnya rendang banget enak sih Keperti suka Jadi sebenernya secuan nasi ayam spesial tuh kayak kalian beli paket panas spesial Cuman ayamnya tuh disiram sama saus secuan gitu aja sebenernya That's it gitu loh Oke that's it guys Thank you banget udah nonton video ini Kalo kalian suka video ini jangan lupa klik jempol ke atas Kalo kalian ada tempat makan tenang stay atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review Tinggalkan komen di bawah Dan kalo kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe ya guys Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye bye Maaf ya temen-temen Emang aku orangnya suka gerak-gerak kalo kepedesan Biar gak gerah gitu maksudnya Biar gak gerah Biar gak gerah Biar gak gerah